Pemirsa lomba memancing ikan dengan kail mungkin sudah biasa. Nah bagaimana jadinya ya jika ikannya harus ditangkap dengan tangan kosong tanpa alat bantu apapun seperti lomba mengaruhi atau tangkap ikan yang digelar di Palangkaraya yang satu ini. Berikut liputannya. Beginilah keseruan lomba mengaruhi atau lomba menangkap ikan di sebuah kolam buatan di lapangan terbuka, Jalan Temanggung, Tilung, Kecamatan, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Para peserta yang terdiri dari belasan bapak-bapak ini saling beradu keterampilan menangkap ikan sebanyak-banyaknya dengan tangan kosong tanpa alat bantu. Jidang sedikit peserta lomba yang kesulitan menangkap ikan gabus, lele, dan belut yang lincah dan licin di kolam berlumpur dengan panjang 5 meter dan lebar sekitar 4 meter tersebut. Setelah waktu yang ditentukan usai, peserta yang berhasil mendapatkan ikan terbanyak akan keluar sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah dari panitia penyelenggara. Karena airnya cukup dalam, Pak. Selain itu mungkin karena ikannya juga sedikit, tidak sebanyak. Selain para peserta, lomba menangkap ikan ini juga menarik perhatian ratusan warga yang antusias datang untuk penonton karena dianggap seru dan menghibur. Lomba menangkap ikan ini menjadi hiburan yang sederhana namun menyenangkan bagi warga sekaligus juga sebagai upaya mempertahankan tradisi adat daya Kalimantan Tengah yang telah ada sejak jaman nenek moyang. Di Palangkaya, Kalimantan Tengah, Adesata, INews melaporkan.